Intro Halo guys, welcome to my lecture Bersama saya, Virian Fauzi Abdullah Kali ini kita akan membahas tentang e-business Apa itu e-business? Bagaimana perkembangannya? Seperti apa sih e-business itu? Nanti kita akan bahas Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu deh Nah, ini nama saya Nama saya adalah Virian Fauzi Abdullah Dari kecil sampai besar saya diberikan nama oleh orang tua Virian Fauzi Abdullah Katanya sih, very itu adalah kata serapan bahasa Inggris Very itu adalah very Ya agak maksa dikit lah, gak apa-apa An juga kata serapan bahasa Inggris Very, very Jadi ada sangat, ada seorang En, e, seorang Fauzi itu adalah kata serapan bahasa Arab Begitu ya, jadi Fauzi adalah orang yang beruntung Begitu Ya, kemudian Abdullah adalah hamba Allah Maka kalau digabung-gabung begitu Nama saya adalah Seorang hamba Allah yang sangat beruntung Nah, beruntungnya adalah hari ini Saya bisa bertemu dengan teman-teman Even melalui modul begini Ya, tapi saya yakin teman-teman juga insya Allah menonton ya Apa yang saya buat hari ini Nah, saya sendiri sudah cukup lama Melanglang buana di bidang akademik Ya, menjadi akademisi, menjadi dosen, menjadi researcher Dulu dimulai dari saya kuliah di Amikom Memang dari S1, S2 saya full semuanya di Amikom Jadi bahkan S2 saya full dibiayai oleh Amikom Jadi dari biaya siswa, dari Amikom Seperti biasa kali ya Anak-anak yang masuk di Amikom Kayak saya gitu ya Dulu masuk di negeri Dan lain sebagainya Akhirnya Jatuhnya di Amikom Awalnya memang Ya, mungkin Aduh Amikom ya Tapi ternyata ketika sudah masuk Luar biasa Dan impact-nya terhadap kehidupan saya juga luar biasa Adalah bagaimana ketika saya jadi tahu teknologi Saya jadi ya melek di bidang bisnis yang Tadi elektronik bisnis E-bisnis, e-commerce Ya, lain sebagainya Adalah bagaimana teknologi ini benar-benar sekarang sudah It's like apa ya Virus ya Virus sih yang benar-benar kayak menjangkit Gak cuma covid ya Tapi teknologi juga menjangkit seluruh elemen yang ada di masyarakat Berkat di Amikom inilah teman-teman semuanya Yang tadinya saya gak ngerti tuh Saya belum pernah punya komputer ya Jadi saya gak punya laptop waktu itu ya SMA karena SMA saya di pondok Tapi setelah saya masuk di Amikom Even waktu itu Saya masih ingat sekali Kalau saya gak ngerti yang namanya Microsoft Office itu apa ya Tapi kemudian setelah lulus saya jadi programmer Bahkan saya juga bisa mendirikan perusahaan saya sendiri Kemudian saya juga 7 years experience on career center management Teman-teman semuanya Jadi di Amikom saya bekerja selain jadi dosen researcher Juga saya didapuk untuk membantu di bidang career center Jadi ada treasure study, ada hiring, ada data mining, learning sesuatu dari survey-survey yang kita berikan kepada alumni dan lain sebagainya Pokoknya saya sudah cukup Ya lumayan sih ya Dari pertama saya masuk di Amikom sampai sekarang saya langsung masuk di BPC namanya business placement center Kemudian saya juga head of IT Jadi saya yang bertanggung jawab di bidang IT-nya termasuk di antaranya Sekarang kita punya sebuah portal Yaitu namanya career.amikom.ac.id Silahkan teman-teman kalau mau mencoba Ya mahasiswa teman-teman mahasiswa juga boleh Tapi nanti ketika sudah lulus silahkan dirubah statusnya jadi alumni ya Nah Kemudian saya researcher sama yang saya sampaikan tadi Selanjutnya adalah saya data scientist Kemudian treasure study analyst Ya kemudian saya adalah co-founder dan CMO of Senada Digital Solusi Indo yang sudah memiliki beberapa produk Dan produknya juga ya nggak jauh-jauh dari karir center management begitu ya Jadi ya memang saya lebih mendedikasikan hidup saya Penelitian saya, pengabdian saya di bidang karir Jadi orang mau kerja, mau kuliah sebagus apapun, setinggi apapun, IPK setinggi apapun Tetapi ketika dia karirnya nggak bagus ya Nggak kerja gitu ya Kayaknya Apa ya, muspro ya kalau bahasa jawa nya ya Sia-sia begitu Maka saya mendedikasikan hidup saya di bidang karir Nah Itu Oh ya tambahan lagi saya asli Jogja teman-teman semuanya Jadi mohon maaf nanti kalau bahasa saya agak-agak medok Ya karena memang saya asli Jogja Dari lahir sampai besar di Jogja Kecuali pas mondok ya Saya 4 tahun mondok di Jombang Nah teman-teman semuanya Jadi Yang pertama Yang pertama di e-business ini Itu adalah teknologinya yang akan saya bahas Meskipun nanti kita akan Ya jauh mendalami tentang Tentang CRM, ERP, SAP dan lain sebagainya Tapi kita coba untuk bahas Technological Disruption dulu Apa itu Disruption? Ya itu adalah gangguan teman-teman semuanya Jadi gini Ceritanya dulu Ya Incumbent Company itu Mereka sudah Incumbent itu kan sudah settle nih Yang kemudian ada Flanking Company yang datang Dan dia membawa teknologi ini Ya kan Dengan tingkat adaptasi yang luar biasa tinggi terhadap company ini Ya kan Eh terhadap sorry Terhadap apa namanya Perkembangan teknologi ini Teman-teman semuanya Nah jadi startup-startup itu kan sekarang adalah Perusahaan-perusahaan yang Nge-flank nih bahasa PUBG nya ya Yang dia datang dari samping dari kanan ya Menyerang perusahaan incumbent yang sudah disitu Ya Jadi kalau anak-anak PUBG ini ada orang sudah di High ground Ya udah Udah itu Nunggu aja tuh dia kan Ya Mana dia ada di tengah-tengah circle kan Nah maka biar ini orang gak disitu aja tuh ngedok bahasanya ya Maka di-flank Ya kan Terus kita serang Nah itu startup tau-tau semuanya Versus incumbent Nah Sebenarnya disurpsi Ya kan Sebuah gangguan terhadap bisnis Itu adalah Produk nature Produk natural dari Apa namanya Dari ekonomi pasar Teman-teman semuanya Jadi udah biasa Disurpsi itu banyak banget macamnya ya Termasuk di 2019 Ada disurpsi yang luar biasa Yaitu COVID-19 Ya COVID-19 ini adalah sebuah disruption Yang benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap apapun Ya Terhadap kesehatan Terhadap Sosial Ya Apa namanya Sosial antar manusia Gitu ya Terhadap apa namanya Ekonomi Bisnis dan sebagainya Bahkan Bisnis-bisnis Yang disitu tidak bisa Adaptasi Itu akhirnya mereka Ya harus merelakan Harus tutup dan sebagainya Ini namanya disurpsi Nah Jadi Ini tahun-tahun ini Itu ada dua Disrupsi Atau disruption Yang benar-benar Berat banget tuh Buat perusahaan-perusahaan Yang pertama adalah Technological disruption Yang kedua adalah Natural disruption Semacam COVID Tapi kita gak akan Bahas tentang COVID-nya Kita akan membahas Tentang teknologi Kenapa teknologi itu Akhirnya bisa membunuh Perusahaan-perusahaan Incumbent Perusahaan-perusahaan Yang luar biasa besar Yang tadinya leading Yang tadinya juara Gak ada yang ngalahin Gak ada Gak ada apa ya Istilahnya Gak ada Saingannya Tiba-tiba Dia mati Begitu saja Gitu ya Nah Akhir-akhir ini Memang Apa namanya ya Digital Ya Teknologi digital Itu Kenaikannya luar biasa Terutama pada Tiga Sektor utama Yang pertama adalah Kecepatan Pemrosesan data Ya Jadi semakin lama Prosesor itu Semakin cepat Saya masih ingat sekali Ya kan Pertama dulu Saya pegang Komputer Meskipun saya Gak begitu ahli Itu dulu Pentium 4 Kalau gak salah Ya Pentium 4 Teman-teman semuanya Itu pentium 4 Itu buka MS Office aja Mungkin lama banget tuh Apalagi kalau dipakai Untuk Nge-game PUBG Steam Ya kan Wah Luar biasa ya gak Ya kan PUBG Lite Ya gak mungkin jalan Ya Tetapi Semakin Itu Itu baru Berapa Tahun yang lalu loh Itu Enggak Nyampe Kayaknya Belum sampai 20 tahun yang lalu Baru beberapa Tahun yang lalu Tetapi Sekarang Sudah keluar Ya Core i7 Ryzen 5 Dan lain sebagainya Dengan Kecepatan Yang luar biasa Dengan Trade Virtual Trade Dan lain sebagainya Yang luar biasa Sehingga Ketika Anda Menghidupkan Laptop Itu kadang-kadang Seakan-akan Itu Hanya Kayak Ngehidupin TV Gitu aja Padahal dulu Kalau Ngehidupin Laptop Teman-teman Semuanya Ya Dulu ya Itu kayak Buset Lama batu 10 menit Kadang 15 menit Lain sebagainya Jadi menarik Jadi menarik disini Ya kan Bahwa Hanya dalam Beberapa Waktu Itu Kecepatan Pemrosesan Data Itu sudah Benar-benar Kayak Kayak Apa ya Istilahnya Udah-udah Kayak Nggak Nggak pernah Kita bayangkan Sebelumnya Ya kan Kemudian Selanjutnya Adalah Komunikasi Ya Jadi teknologi Komunikasi Yang dulu Saya masih ingat Dulu ada 2G Kemudian 3G 3G Jadi kita Waktu itu Keren banget Pokoknya Kalau ada HP Depannya ada Kamera Maka 3G Jadi kadang-kadang Salah kaprah Kalau HP Bisa ada Kamera depannya Itu HP 3G Padahal itu Untuk video Kalau untuk video Konferens Sebagainya Nah Tapi Itu Yang terjadi Waktu itu 3G Dan itu adalah Internet dengan Kecepatan yang Luar biasa Meskipun Nirkabel Kemudian Keluarlah Sekarang 4G Yang ada di Indonesia 4G baru Kita nikmati Belum cepat-cepat Amat Udah keluar 4G plus Ya 4G plus Belum Ya Belum Merata Di Indonesia Kan Itu Ternyata Udah keluar 5G Di Luar negeri Sana Nah Jadi Teknologi Komunikasi Itu juga Kecepatannya Luar biasa Belum lama 3G kita nikmati Tiba-tiba Kita sudah harus Ganti device Ke 5G Ya Nanti 5G Kita baru Kuat beli Device Kadang-kadang 6G Atau 7G Atau 8G Atau Apapun Itu Nanti Dia akan Keluar Sehingga Device kita Sudah Obsolid Nah Selanjutnya Adalah Teknologi Penyimpanan Storage Dulu Storage Itu Saya masih Ingat Pake Yang namanya Disket Disket Warna hitam Seperti itu Kemudian Dimasukkan Kedalam Apa namanya Wadah Disketnya Di PC Dan itu Hanya Berapa MB Kemudian Ditemukanlah CD Ya Dan Selanjutnya Ada Blu-ray Ada DVD Ya kan CD pun Ada yang CD Read and Write Ada yang CD Read doang Ya kan Nah kemudian Ditemukan Namanya Flash Drive Flash Disc Kemudian Ada HDD Yang pake Piringan Muter Ya Dan sekarang Yang lagi Ngetrend Namanya SSD Teman-teman Dan SSD pun Macem-macem Ada yang M2 NVMe Ada yang SATA Ya Macem-macem lah Pokoknya Ya kan Dengan kecepatan Yang berbeda-beda Tentunya Dengan harga Yang berbeda-beda Juga Yang bahkan Kecepatan SSD Sekarang Luar biasa Yang tadinya Lemot sekali Komputer nih Udah lemot nih Padahal dia udah Core i3 Core i5 Tapi kalau lemot Akhirnya diganti HDD nya diganti SSD langsung Auto Cepet banget Ya kan Ini kalau yang Biasa pake SSD Kemudian ganti HDD Luar biasa Kerasanya Nah Tiga ini Teman-teman Semuanya Yang pertama Pemrosesan data Ya Teknologi Pemrosesan data Ya kan Dengan prosesor Kemudian Teknologi Komunikasi Dan yang terakhir Adalah Teknologi Storage Penyimpanan Ini yang Menyebabkan Gangguan tadi Disruption tadi Terhadap Value chain dari Industri Nah Gangguan Teknologi ini Tiga hal ini Itu membuat Dinamika Bisnis di dunia ini Bener-bener kayak Ya Membutuhkan Kemampuan adaptasi Yang tinggi Ya jadi Persaingan baru Pasar baru Itu muncul Nanti kita akan bahas Tentang value chain Yang paling terbaru Menggunakan Stack model Jadi bukan Menggunakan Distributor Produsen Ya gak Eh sorry Sorry Apaan ya Supplier Produsen Dan distributor Ya kan Value chainnya Tapi bener-bener Di atasnya Nanti akan ada lagi Pasar baru lagi Ya kita Tidak pernah Sama sekali Berpikir bahwa Ternyata Data kita Bisa dijual Saat itu Ya Ya Jadi ketika Anda bermain Facebook Bermain Instagram Anda gak Membayar Apapun Tetapi Ternyata Ini kalau Pepatahnya Orang-orang Amerika Dia bilang Adalah If you don't Pay anything Then you are The product Kita gak Pernah Berpikir bahwa Kita bisa jadi Sebuah Komoditi Produk Loh kok bisa Karena kita Dibuat Kecanduan Dengan Sosial Media Kita dibuat Kecanduan Dengan Youtube Kenapa Biar kita Lihat Iklan Nah Orang yang Pasang iklan Dia bayar Ke Youtube Ke Google Dan lain sebagainya Ke Facebook Berarti yang dijual Siapa Perhatian kita Nah Kita Gak pernah Berpikiran Sampai sana dulu Ini kan Ini namanya Disruption Seperti itu Sehingga Teknologi Ini akhirnya Menjadi Sebuah Kunci Menjadi Sebuah Kunci Dari Sebuah Perusahaan Kalau mau Maju Kalau mau Menang Teman-teman Semuanya Contohnya Mungkin Ada Satu Toko Dia Menggunakan Market Basket Analisis Dia Menata Produknya Menggunakan Data Mining Jadi Dia selalu Catat Dia selalu Catat Record Penjualan Dari Tokonya Dia Kemudian Semua Dia Dianalisis Akhirnya Keluar Pattern Pattern Ternyata Orang Yang Beli Teh Itu Seringkali Dia Beli Kopi Padahal Kalau Logika Mungkin Kalau Orang Beli Teh Beli Gula Tapi Ternyata Enggak Pattern Mengatakan Bahwa Orang Beli Teh Biasanya Beli Kopi Sehingga Disitu Bisa Ditaruh Kopi Dan Teh Itu Satu Tempat Ya Enggak Biar Cepat Ini Kalau Tokonya Rame Kenapa Biar Orang Masuk Ambil Kebutuhannya Langsung Pergi Enggak Menuh Menuhin Tempat Tapi Bisa Jadi Kalau Tokonya Enggak Begitu Rame Dia Pengen Rame Maka Teh Dan Kopi Itu Ditaruh Di Ujung Ini Ada Apa Namanya Ada Kayak Ail Ada Kayak Rak Jualan Maka Teh Ditaruh Disini Kopi Ditaruh Di Ujung Satunya Maka Orang Ketika Beli Teh Dia Harus Berjalan Melewati Barang Barang Dagangan Lainnya Untuk Beli Kopi Nah Teman-teman Semua Itu Adalah Manipulasi Manipulasi Hal-hal Tertentu Yang bisa Didapatkan Dengan Teknologi Memang Luar Biasa Bahkan Sekarang Polaritas Itu Juga Dijual Seperti Negara Indonesia Sekarang Polaritas Ada Yang Pro Pemerintah Ada Yang Kontra Dengan Pemerintah Bahasanya Bukan Kontra Siapa Kritik Pemerintah Kontralah Jadi Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Dengan Pemerintah Pros And Cons Nah Kenapa Orang Yang Kontra Dengan Pemerintah Dengan Pedenya Dengan Yakinnya Dia Benar Karena Ada Namanya Algoritma Klasifikasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sosial Media Sehingga Dia Diklasifikasikan Teman-teman Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dia Fikirkan Yang Pro Juga Seperti Itu Maka Dia Diklasifikasikan Maka Dia Akan Nyaman Dengan Orang-orang Yang Sama Warnanya Polaritas Kenapa Dibuat Polaritas Karena Orang Itu Lebih Lebih Seneng Tuh Kalau A Dan B Satu Dan Nol Maka Mereka Akan Lebih Sering Buka Sosial Media Nah Orang Zaman Zaman Dulu Tidak Ada Sedikit Pempekiran Kayak Gitu Tapi Sekarang Luar Biasa Itulah Yang Teman-teman Semuanya Perusahaan Dengan Kemampuan Adaptasi Teknologi Yang Lemah Dia Akan Mati Even Dia Adalah Perusahaan Incumbent Yang Sudah Monopolistik Bahkan Contohnya Kodak Teman-teman Semuanya Jadi Kodak Itu adalah Ini Kalau Orang-orang Tua Dia Beli Semacam Kamera Dan lain sebagainya Itu Tumbas Tumbas Oppo Pak Kodak Gitu Atau Mas Saya Pinjem Kodak Gitu Jadi Kodak Itu Kamera Kenapa Karena Dia adalah Brand Yang Dia Mewakili Sebuah General General Produk Semacam Indomie Orang Beli Di pinggir Jalan Tumbas Tumbas Oppo Indomie Sedap Goreng Nah Teman-teman Semuanya Ini Namanya Sebuah Perusahaan Yang Sudah Ya Bisa Dibilang Dia Benar-benar Brandnya Luar Biasa Tetapi Apa yang Terjadi Kodak Meremehkan Bahkan Kodak Ini Adalah Brand Pertama Yang Mengeluarkan Kamera Digital Tapi Setelah Teknologinya Benar-benar Pesat Dia Kelimpungan Kalah Dengan Sony Dengan Kamera Yang Luar Biasa Kalah Dengan Canon Sekarang Kodak Masih ada Masih eksis Tetapi Terseok-seok Bahkan Dengan Fujifilm Dia Kalah Sudah Kalah Padahal Kalau Anda Pernah Tahu Masanya Kodak Jaya Kodak Itu adalah Kameranya Fujifilm Itu adalah Film negatif Yang bulat Fujifilm Fujifilm Dia Tidak Produksi Kamera Banyak Banyak Waktu Itu Memang Ada Kamera Fujifilm Tapi Kodak Yang Produksi Yang Film Negatif Memang Namanya Film Negatif Bukan Apa Kalau Dulu Teman-teman Semuanya Ngalamin Kalau Enggak Sudah Gitu Semuanya Kemudian Apa Yang Terjadi Kodak Pun Mati Nah Teman-teman Semuanya Tugas Yang Pertama Untuk Teman-teman Silahkan Saya Berikan Waktu Atau Nanti Silahkan Teman-teman Bisa Pause Video Ini Dulu Kemudian Silahkan Kerjakan Apa Yang Jadi Tugas Yang Sudah Saya Tuliskan Di Depan Ini Jadi Silahkan Anda Search Anda Cari Perusahaan Yang Dulunya Adalah Pemimpin Pasar Yang Dulunya Adalah Ya Monopoli Pasar Pokoknya Menanglah Dari Segala Apapun Itu Tetapi Kemudian Karena Teknologi Yang Kecepatannya Luar Biasa Ini Karena Disrupsi Teknologi Akhirnya Dia Tutup Ya Mungkin Karena Meremehkan Karena Lama Dia Tidak Bisa Adaptasi Dan Silahkan Tuliskan Cerita Dan Anasis Anda Dan Isikan Pada Link Berikut Ini HTTPS SID Slash EB1ST Oke Setelah teman-teman semuanya bikin Ya Tadi Tugas yang tadi itu Kita akan sedikit bahas tentang Rapid change digital technology Kenapa teknologi itu benar-benar bisa secepat ini Jadi seberapa cepat si teknologi itu berkembang Kenapa kok sampai perusahaan-perusahaan yang sebesar itu Dengan orang-orang yang ahli itu sampai Nggak bisa catch up Nggak bisa benar-benar Nggak bisa Mengikuti Nah 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 Teman-teman semuanya Menurut Nematorabi Digital technology Has progressed exponentially Disrupting lives globally And there are three laws that explain this Jadi ada tiga law Nanti Kita akan bahas Yang saya berikan warna Teman-teman semuanya Sebagai penanda Penegas adalah Progress exponentially Exponentially Itu berbeda dengan Linear Ya Manusia Memiliki intuisi Ya Mem forecast sesuatu Melihat urutan Itu secara linear Teman-teman semuanya Ini berbahaya sekali Ya nggak Padahal teknologi itu Berkembang dengan A2 Pangkat 0 2 Pangkat 1 2 Pangkat 2 Digital kan kayak gitu ya Dengan pangkat Itu namanya Exponential Maka kurvanya Kalau Anda gambarkan Kurvanya itu naik Ya kan Naik Sampai Pokoknya Wow Udah menuki gitu Tetapi manusia Secara intuitif Itu dia Kemampuannya Melihat kenaikan Itu adalah Secara linear Nah ini yang berbahaya Teman-teman semuanya Jadi Kita Berevolusi Secara linear Step by step Tapi teknologi Itu berevolusi Secara eksponential Nah ya Itulah kenapa Kita benar-benar Kayak kaget Terkaget-kaget Ketika Kenaikan Bunuh diri Remaja Naik drastis Dan semuanya Hampir semuanya Sorry Itu berkaitan Dengan penggunaan Sosial media Bagaimana Kasus Bullying Itu juga Meningkat drastis Karena Sosial media Kenapa? Karena Culture kita Kemampuan kita Ya Menghadapi Satu masalah Itu secara Linear Begitulah ya Tetapi Teknologinya Itu eksponen Ini yang berbahaya Teman-teman semuanya Jadi kalau kita Melihat ya Kenaikan itu Satu Dua Tiga Empat Atau kalau naiknya Dua-dua ya Satu Tiga Kemudian lima Tujuh Gitu ya Tapi kalau eksponential Itu berbeda Kan? Oke Supaya teman-teman semuanya Agak understand Bagaimana teknologi ini Saking mengerikannya Berevolusi Jadi ada sebuah cerita nih Untuk gambaran Teman-teman semuanya Nah Suatu hari Catur Catur itu kan Ditemukan di India Teman-teman semuanya Ada seorang raja Ahli catur Ya kan Dia Satu India Saat itu Tidak ada yang bisa Mengalahkannya Kemudian Dia suka menantang nih Orang-orang yang lewat Dia tantang Dia tantang Main catur Sampai suatu ketika Dia mendengar Sebuah rumor Ada seorang bijak Orang Ya sage Sagi Gitu ya Dalam bahasa Komik Gitu ya Si seorang bijak Ini pekerjaannya Hanya muterin India Untuk main Catur Dia menjadi seorang Master catur Chess master Gitu lah bahasanya Kemudian dia diundang oleh Si raja Ya kan Hey Chess master Datang kamu ke kerajaan Kita main catur Ya itu Kemudian teman-teman semuanya Chess master tadi Datang ke kerajaan Dengan sombongnya Si raja bilang Chess master Kalau kamu bisa ngalahin saya Akan saya berikan Segala Permintaanmu deh Ya kan Satu kali kalah Aku beri Dua kali kalah Aku beri Pokoknya apapun yang kamu minta Saya akan kasih Si raja bilang seperti itu Kemudian Si Apa namanya Si chess master tadi Dia bilang Raja saya tidak akan minta Banyak-banyak Saya hanya akan meminta Setiap kali kalah Maka raja harus Memasukkan Satu butir Apa namanya Satu butir beras Secara eksponensial Jadi Di kotak Dan jumlahnya Sesuai dengan Kotak Catur Jadi kotak catur Ada 64 Kalah satu Maka Si raja pertama kali Yang ditaruh adalah Satu butir beras Di kotak yang pertama Kalah yang kedua Dia isi dua Ya di kotak yang kedua Kalah yang ketiga Isi empat butir Teman-teman semuanya Nah teman-teman semuanya Dan akhir cerita Si raja tidak pernah Sekalipun menang Dengan Si sage tadi Chess master tadi Teman-teman semuanya Dan akhirnya Si raja Raja yang tadi Sombong sekali tadi Itu benar-benar Harus membayarkan Sejumlah beras Yang diminta oleh Sage tadi Raja itu langsung bilang Oke siap Cuma segitu aja kok Nah teman-teman semuanya Ya kan Sebelum saya jelaskan Three laws That explain Exponential progress of technology Saya pingin Teman-teman semuanya Mendebak Kira-kira How much rice That the king Will have to give To the sage Kira-kira Berapa banyak Beras yang Diberikan Oleh raja Kepada Chess master tadi Silahkan dipikirkan Ketika Apa namanya Satu Kotak pertama Dia satu Kotak kedua Dua Kotak ketiga Empat Dan selanjutnya Kira-kira berapa Coba Saya berikan pilihan Yang pertama adalah Satu ton A Satu ton Gitu ya pilihannya A Satu ton B 180 ton Berarti kayak Seberat Pesawat Boeing Dengan full Penumpang B B adalah Seberat Pesawat Boeing C Seberat Sepuluh Pesawat Boeing D Seberat Seribu Pesawat Boeing E Seberat Satu miliar Pesawat Boeing Seberapa Banyak Beras Yang diberikan Oleh raja Karena kalah Terhadap Sage tadi Yang mana Beras yang diminta Oleh sage tadi Adalah Secara Eksponensial Keningkatannya Maka dari 64 kotak Itu akhirnya Beras yang dihasilkan Itu berapa A Satu ton B Seberat Pesawat Boeing Full C Seberat Sepuluh Pesawat Boeing D Seberat Seribu Pesawat Boeing Dan E Seberat Satu miliar Pesawat Boeing Kita kembali lagi Teman-teman semuanya Nah Teman-teman semuanya Mungkin ada yang jawab A Ada yang jawab B Ada yang jawab C Dan sebagainya Yang benar Adalah Silahkan Anda Kalau Mungkin Kalau secara Oh saya Satu pesawat Boeing Saya Sepuluh ton Kayaknya Dan sebagainya Atau Beberapa Mungkin jawab Eh gila Masa sampai Satu ton Iya gak Eh gila Masa sampai Satu pesawat Boeing Full lagi 180 ton Gak mungkin Nah Teman-teman semuanya Silahkan Anda hitung Dua pangkat 63 Itu berapa Jadi teman-teman Semuanya Ini saya berikan Tulisan disini Jadi Di Kotak Keempat Puluh Raja harus Sudah meletakkan Kurang lebih Satu miliar Butir beras Dan akhirnya Sampai Ke Kotak Terakhir Raja harus Menaruh Lebih dari Delapan Belas Seribu Kuadriliun Butir beras Ya kan Kuadriliun itu Kan berarti Berapa ya Satu ribu Triliun Seribu Triliun Berarti 18 Juta Triliun Putir beras Yang mana Setara Dengan 210 Milyar Ton Teman-teman semuanya 210 Milyar Ton Beras Berarti Berapa Berapa Kalinya Tadi Kalau Pesawat Punya Adalah 180 Ton Berarti Ada Silahkan Dihitung 210 Milyar Dibagi 180 Ya kurang lebih 1000 Milyar Kali Pesawat Boeing Dia harus Membayar Teman-teman semuanya Inilah yang namanya Eksponensial Teknologi Itu bergerak Secara Eksponensial Kecepatannya Luar biasa Tetapi Kita Ya secara Intuitif Secara Normal Normatif Pikiran Kita Itu Ninier Makanya Tadi Ketika Wih Masa 10 ton Masa Satu Pesawat Boeing Dan lain sebagainya Ternyata Melebih Itu Semuanya Teman-teman Semuanya Nah Inilah Mengerikannya Bagaimana Sebuah Teknologi Itu Berkembang Mengerikan Untuk Orang-orang Yang gak Ngerti Proses Teknologi Itu Berkembang Makanya Sudah Paling cocok Teman-teman Semuanya Kuliah Di bidang IT Sehingga Nanti Andalah Orang-orang Yang benar-benar Bisa memagari Bagaimana Teknologi AI Itu Bekerja Jangan Sampai AI Itu Bekerja Tanpa Pengawasan Manusia Nah Teman-teman Semuanya Jadi Ada Tiga Tiga Hukum Yang Sudah Secara Terserat Tadi Saya Udah Sampaikan Yang Pertama Adalah Morse Law Sorry Morse Law Atau The Law Of Processing Power Dia Mengatakan Bahwa Setiap 18 Bulan Komputer Kita Akan Memiliki Kekuatan Dua Kali Lebih Besar Untuk Memproses Informasi Nah Untuk Mencapai Ini Mencapai Tantangan 18 Bulan Harus Dua Kali Lebih Cepat Itu Perusahaan-perusahaan Mikrochip Mikroprosesor Dia Menanamkan Lebih Banyak Transistor Kedalam Prosesor Prosesor Kita Ya kan Nah Yang tadinya Desain chip Itu Dengan 2D Kemudian Ditingkatkan Dengan 3D 3D 4D Mungkin Atau 5D Dan sebagainya Yang tadinya Membuat chip Menggunakan Silikon Kemudian Membuat Menggunakan Granit Dan sebagainya Ya kan Menggunakan Komputasi Kuantum Tidak Hanya Komputasi Biasa Lagi Dan sebagainya Nah Itu Kenapa Karena Mengenjar Itu Tadi Kecepatan Prosesor Dalam Setiap 18 Bulan Nah Maka Jangan Kaget Ketika Anda Sudah Beli Laptop Baru Udah Paling Oke Udah Paling Cepat Kurang Lebih Berapa 18 Bulan Satu Setengah Tahun Atau Dua Tahun Kemudian Keluar Yang Lebih Cepat Dan Lebih Murah Gitu Itu Sering Terjadi Kenapa Karena More Slow Ini Kemudian Yang kedua Adalah Butter Slow Butter Slow Ini Hukum Komunikasi Perkembangan Komunikasi Jadi Kalau Si Butter Slow Ini Dia Mengatakan Bahwa Jumlah Data Yang Dikomunikasikan Melalui Serat Optik Berlipat Ganda Setiap 9 Bulan Jadi Kecepatannya Setiap 9 Bulan Akan Bertambah Kalau Teknologi Nirkabel Anda Ngerti Sendiri Dari 2G Kemudian Jadi 3G Menjadi 4G Sekarang Menjadi 5G Yang Tadinya Hanya Ada Wifi Kemudian Ada Live Livi Saya Enggak Tau Jadi Menggunakan Light Wifi Menggunakan Cahaya Kan Ini Luar Biasa Ada LTE Ada 3G 4G Biasa LTE Nah Ini Menarik Sekali Ketika Dulu Komunikasi Itu Hanya Menggunakan Telepon Biasa Jadi Kadang Satu Rumah Hanya Ada Satu Bahkan Kalau Jaman Saya Kecil Mungkin Satu Komplek Hanya Ada Satu Karena Banyak Yang Warnet Wartel Ketika Saya Mondok Dulu Saya Mau Telepon Rumah Pake Wartel Dulu Sekarang Wartel Sudah Tidak Laku Karena Even Panjanaan Semuanya Sudah Bawa HP Kadang Kadang Satu HP Bahkan Dua SIM Bahkan Satu Orang Punya Dua HP Tiga HP Dan Sebagainya Itulah Perkembangan Komunikasi Yang Kecepatannya Luar Biasa Maka Data Yang Disampaikan Itu Juga Cepatnya Luar Biasa Ya Kemudian Selanjutnya Adalah Crider's Law Ya Kan Mana Gak Dia Mengatakan Bahwa Jumlah Data Yang Disimpan Per Sentimeter Persegi Hardisk Akan Berlipat Ganda Setiap 13 Bulan Nah Kalau Di Storage Dia 13 Bulan Sekali Dia Akan Naik Dan Lebih Murah Lagi Kita Itu Akan Nanti Ya Hardisk Anda Itu Semakin Lama Semakin Murah Semakin Besar Semakin Besar Dulu Kita Cuma Ngimpi Punya Hardisk Bisa Sebesar 500 Giga Mahal Sekali Dulu Sekarang Sudah Ada Tera Bahkan Nanti Mungkin Bisa Di Atas Dan Sebagainya Bahkan Dulu Kita Belajar Data Itu Cuman Sedikit Sekarang Sudah Ada Big Data Machine Learning Data Mining Itu Berarti Bukti Bahwa Data Itu Disimpan Secara Banyak Masal Begitu Nah Tiga Hal Ini Teman Teman Semuanya Yang Mendukung Disrupsi Teknologi Yang Akhirnya Benar Benar Merusak Tatanan Bisnis Yang Ada Di Dunia Bukan Merusak Sebenarnya Tapi Mendikonstruksi Jadi Konstruksinya Ditambah Lagi Jadi Yang Dulunya Sudah Ada Sama Dia Dirubah Begitulah Nah Tadi Kita Sudah Nah Teman Teman Semuanya Ini Yang Sudah Saya Gambarkan Tadi Di Awal Yaitu Adalah Gap Antara Bisnis Yang Berkembang Dengan Linear Dan Evalusi Teknologi Bisnis Itu Karena Mengikuti Intuisi Manusia Dia Menggunakan Linear Tetapi Teknologi Dia Naik Naiknya Secara Eksponensial Nah Di Widen Di Widening Gap Ini Ini Diisi oleh Startup Startup Yang Dia Secara Cepat Mengadaptasi Berkembangnya Teknologi Jadi Yang Warnanya Apa Ungu Ini adalah Perusahaan Incumbent Yang Ya Berkembangnya Alon-alon Waton Kelakon Tanpa Menggunakan Teknologi Yang Kemudian Kenaikan Yang Luar Biasa Kuning Ini Adalah Evolusi Dari Teknologi Yang Cepat Sekali Sehingga Di Sini Ada Gap Gap Inilah Yang Diisi Oleh Startup Startup Yang Tadi Saya Bilang Startup Versus Incumbent Nah Disini Maka E-Business Itu Akan Menjadi Sebuah Ladang Yang Keren Sekali Luas Sekali Apa Saja Nanti Kita Akan Closing Kali Ini Teman Teman Semuanya Diingat Once A new Teknologi Rolls Over You If You Are Not A Part Of The Stream Roller You Are Part Of The Road Kata Stuart Brand Ketika Teknologi Baru Datang Ke Teman Teman Semuanya Kalau Teman Teman Itu Bukan Orang Yang Mengendarainya Ya Kamu Adalah Jalannya Maka Kamu Adalah Yang Dilindas Oleh Teknologi Kalau Kamu Bukan Orang Yang Memanfaatkan Teknologi Baru Tersebut So Sebagai Orang IT Sebagai Orang Informatika Sebagai Orang Komputer Teman Semuanya Kita Harus Selalu Update Dengan Teknologi Kenapa Karena Bisnis Di Masa Depan Semuanya Menggunakan Teknologi Saya Feryan Fauzi Udur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boru Buru Terima kasih telah menonton!